Saya seorang dokter, spesialis penyakit dalam. Enam tahun yang lalu, saya melihat perbedaan dari besarnya payudara. Sebagai seorang dokter, saya tahu bahwa something ini. Dan dokter itu memastikan bahwa iya, ini cancer. Ternyata, kanker bisa mengenai siapapun. Saya, ya, besok juga ya. Barangkali yang sangat dihindari itu adalah kemoterapi. Suami saya bilang, ada kemungkinan patah hati ketika kamu melihat lembar demi lembar rambutmu rontok. Kita potong aja sekarang. Jadi, ya dipotong aja, nanti kita jadi cepat. Dukungan dari sekitar itu penting. Dalam hal saya, ada suami saya, dia lebih kupoh ketika saya mau operasi dibanding saya. Dia kabarin teman-teman saya. Saya bilang, ngapain Pak dikabarin? Kalau semua mendoakan, insya Allah Allah akan mengabulkan. Dan itu juga menjadi supportnya dia. Ketika diagnosa tegak di Surabaya, maka saya memutuskan tindakan saya juga harus di situ. Nah, sekarang masalahnya pasti biaya besar. Lalu saya ingatkan saya ini ikut Sun Life. Agen saya mengatakan, ini bisa diklaim sebagai penyakit kritis. Ya, kamu akan mendapatkan uang pertanggungan sekian, katanya. Terus kamu akan bebas premi. Alhamdulillah. Sangat terbantulah istilahnya itu gara-gara saya ikut Sun Life itu. Bisa mendapat tindakan di rumah sakit khusus kanker terbaik. Hikmahnya adalah, ya ada dana. Itu ternyata bisa kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu dipakai umroh. Jadi asuransi itu sesungguhnya sangat perlu. Status saya adalah survivor cancer. Itu menjadi pegangan saya untuk saya memperbaiki pola hidup saya yang berikutnya. Saya bersyukur. Saya bersyukur. Jadi sebenarnya apa yang dia perbuat itu, ya mungkin kan dia cinta sama saya, kan? Jadi, asalnya gini. Dia optimis. Begitu dia kena sakit, saya melihat keoptimisannya. Di dalam hati saya mengatakan, saya tidak salah memilih istri. Di situ. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih.